Kali ini membuat puff bantal dari kain percas seperti ini bentuknya Sangat gampang untuk dibuatnya Nah seperti ini nanti kita isi dengan dakron Bahan yang dibutuhkan itu adalah Seperti kain katun ya Dua motif atau mau lebih juga tidak apa-apa Pola dengan ukuran 12 cm x 12 cm Nah ini untuk bagian depannya Kemudian pola yang ukuran kecil 10 x 10 untuk bagian belakangnya Dan ini yang kain polos untuk belakang nanti terakhir Nah ini akan saya praktekkan bagaimana cara membuatnya Nah ini kan yang polkadot ini adalah pola yang kecil Ukuran 10 x 10 Dan yang ini untuk bagian depannya 12 x 12 cm Pertama-tama Bagian Bagian yang buruk dengan yang buruk Di depan ya disatukan Diberi tanda dengan jarum pentul Ujung dengan ujung Kita satukan Dan diberi jarum pentul Kemudian Lipat dua Si kainnya ini Dilipat dua Nah ini kan tengahnya ada tuh Ada lebihnya Kita cubit Seperti ini kan Nah ini bawah ini kan ada lebihnya Atasnya Kita lipat dua Kemudian Kemudian Tengahnya Kita cubit Buka Kemudian dilipat Dan diberi jarum pentul Nah ini yang bawahnya juga sama Nah ini Ada lebihnya Kita tarik ke bawah Disatukan dengan sisi kiri dan sisi kanan Diberi jarum pentul juga Lipat dua Dilipat Dilipat Kemudian Tengahnya yang ada lebihnya ini Kita cubit Dan diberi jarum pentul Nah nanti ini kan disini ada arah Atas bawah itu ada yang sama kan Ke kiri dan ke kanan Nah nanti Itu harus sama Kita tarik Beri jarum pentul Nah ini kan ada yang ke kanan Nah ini lipatan ini ada yang ke kiri Atau ke kanan Kalau ke kiri Ke kiri Atau ke kanan Mau ke kanan Jadi jangan berlawanan Beri jarum pentul Lakukan sampai selesai Kemudian Jahit Keseluruhannya Seperti ini Dijahit Jahit Sekeliling Kita jahit Beri jarak Kurang lebih 0,7 Kalau tidak punya mesin jahit Bisa dijahit Jelujur Jahit jelujur Yang kecil-kecil Kalau untuk mesin Lebih memudahkan Lebih cepat Bekerjanya Terima kasih Nah ini hasilnya Yang setelah dijahit Nah ini kan udah dijahit Nanti tengahnya itu Nah ini ditarik Seperti ini ya Baru Digunting Yang bagian belakang ya Bukan yang bagian depan Yang ukuran yang kecil Itu yang 10 X 10 itu Digunting Tengahnya Tidak usah terlalu besar ya Ini gunanya Untuk memasukkan Dakron Usah dakron Nah seperti ini Kalau misalkan Duk Dakron gak punya Adanya Kapuk Kapuk juga boleh Kurang lebih Seperti itu ya Dimasukkan Dakron Nah sekarang Kita Cara Menjahit Menyambung Nah ini dari Sisi Amat sisi Kita Beri jarum pentu Sebelum dijahit Jahit dari ujung ke ujung ya Nah seperti ini Kemudian sambung lagi Dengan kain Jadi selang-seling Dengan kain yang motif Dengan yang kain Satunya lagi Nah hasilnya Nanti Setelah begini Baru disatukan lagi Dari yang atas Ketengah Dari yang tengah Ke bawah Jahit Pertemukan dulu Pertemukan dulu Yang tengah Nah ini Depan dengan depan Disatukan Disatukan Nah ini Nah ini hasilnya Yang setelah Dijahit Setelah disambung Baru Kita Belakangnya Kita gunting Kain belakangnya Untuk Mengisi Dakron Hati-hati ya Jangan sampai Kena Yang depannya Terima kasih Nah ini Sudah digunting Semua Baru Kita Masukkan Dakron Kita Rojok-rojok Dengan Gunting Atau Dengan Pinsil Ya Diisi Sampai Betul-betul Apa ya Membentuk Jadi Seperti Bantal Terima kasih Sampai Sampai Jangan Sampai 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 ini bisa kita buat untuk bantal bantal kursi atau apa itu yang untuk bayi alas bayi itu bisa juga atau mau bikin yang besar pun boleh jadi kalau ada kain perca kain yang sisa itu jangan dibuang bisa dimanfaatkan seperti ini bisa untuk dijual lagi hasilnya hasilnya nah ini setelah diisi semua dengan dakron baru kita ke tahap menjahit yang lubang-lubang yang ini kita jahit dengan cara jahit jelujur ya jahit silang kalau saya biasanya menjahitnya selang-seling selang-seling dulu setelah di ujung baru ditarik jadi dia nanti otomatis dia akan menutup nah nanti ditarik selang-seling cara menjahitnya itu begitu caranya baru tarik jadi rapih kan jadi tidak terlihat jahitan lakukan sampai selesai sampai semuanya sudah terjahit sudah tertutup selamat menikmati ini pengerjaan yang sangat simple menjahit semua setelah dijahit nah ini hasilnya baru kita beri penutup yang bagian bawah ukuran 33 x 33 kalau ini kan terlalu besar buat bantalan ini jadi sebelum dijahit ukurannya 3 x 3 33 x 33 maaf ya salah nanti dijahit paling enak itu sebetulnya paling bagus itu jahit kiri kiri kanan terus baru yang bawah nanti sisakan untuk mengeluarkan bantalnya baru dijahit dalam yaitu jahit som jahit tangan juga bisa ini Terima kasih. 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 Nah, ini hasilnya seperti ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih. Dan sampai ketemu di tema yang lain.